Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua Mudah-mudahan selalu dalam kebaikan ya Tetap jaga iman Jaga kesehatan Untuk menjalankan Ibadah puasa Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi Untuk yang mau Mengawali usaha ya Jadi tipsnya ada 5M ya Yang pertama adalah Marjin Yang kedua manfaat Yang ketiga mutu Yang keempat mentor Yang kelima model kecil Ataupun model ringan Oke kita bahas sedikit ya Yang pertama margin Jadi sebisa mungkin ketika kita Mau memulai usaha Pastikan produk ataupun jasa tersebut Ada margin ya Karena faktanya kita ingin mendapatkan Keuntungan ataupun pendapatan Dari kegiatan penjualan ini Dan keuntungan itu ya didapat dari Marjin salah satunya Nah pastikan margin itu juga cukup aman ya Karena kita tidak bisa memungkiri Manakala kita memiliki margin yang aman Di saat kita melakukan penawaran Mungkin kita tidak selalu ketemu dengan end user ya Bisa jadi kita ketemu dengan reseller Nah tentunya dengan margin aman Nah tentunya dengan margin aman Kita bisa berbagi margin dengan reseller tersebut Kemudian yang kedua Kita tidak bisa memungkiri bahwa Manakala kita mengawali usaha Kita tidak akan semua produk ataupun jasa itu terserap semua oleh pelanggan Nah kita diamankan dengan margin tersebut Kemudian yang kedua manfaat Pastikan produk kita itu memiliki manfaat ke pelanggan ya Jadi jangan sampai produk yang kita jual Ataupun kita tawarkan itu Tidak memiliki manfaat Atau malah merugikan pelanggan ya Contohnya produk-produk terlarang Jangan sampai ya Atau istilahnya pelanggan itu Jangan sampai merasa salah beli ketika membeli produk kita Atau produk itu bisa dialihkan ke yang lain Ataupun ke orang lain oleh pelanggan tersebut Kemudian M yang ketiga adalah mutu Nah pastikan produk ataupun jasa yang kita tawarkan Itu memiliki kualitas yang cukup baik ya Karena apa? Nyawa usaha kita itu kan dari repeat order ya Nah repeat order itu ada manakala ada kepercayaan Ataupun ada trust Nah kepercayaan ataupun trust itu Terbangun dari kualitas produk ataupun jasa kita Oleh karena itu manakala kita sudah mengetahui produk kita Ataupun jasa kita ada yang kurang baik atau kurang layak Sebaiknya kita sisihkan terlebih dahulu Agar nama baik kita tidak dirusak oleh rusaknya produk ataupun jasa yang kita tawarkan Kemudian M yang keempat adalah mentor Sebisa mungkin Ini menurut saya cukup pokok ya Pendampingan dari mentor itu akan memberikan dampak yang cukup signifikan kepada usaha kita Terlebih mentor itu sudah berada pada titik tertentu di atas kita Nah dengan mentor kita akan lebih cepat untuk menuju titik tersebut Karena apa mentor sudah memiliki pengalaman jalan mana yang harus ditempu untuk menuju ke titik tersebut Kemudian yang kedua manfaatnya mentor adalah Kita bisa meminimalisir atau mengurangi kerugian ataupun kegagalan dari kegiatan usaha Kita tidak bisa meniadakan kegagalan Akan tetapi kita bisa mengurangi dan salah satunya adalah dengan mentor Kemudian M yang terakhir adalah modal ringan Berkaitan dengan modal ringan ini bukan serta-merta hanya nominalnya saja Akan tetapi Prioritasnya Alokasi penggunaan modalnya Misalnya kita punya modal 10 juta Jangan sampai Alokasinya untuk sewa tempat Untuk bikin pabrik Kemudian untuk produksi Kemudian untuk penjualan Kemudian untuk display dan sebagainya Jadi alangkah baiknya kita fokuskan semua modal ini sebisa mungkin kepada Ataupun mengarah pada penjualan ataupun penawaran Tentunya Manakala kita fokus Hasilnya akan lebih baik daripada ketika kita tidak fokus Terlebih kita pastinya adalah memulai usaha Mungkin itu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada saya sendiri dan kepada sahabat semua Salam sehat, salam bahagia, salam kebaikan